selamat menikmati semoga semua dalam keadaan baik dan Kak Edes juga percaya adik-adik semua dalam penyertaan tangan Tuhan adik-adik kita akan memulai loh kebaktian minggu pagi hari ini tapi sebelumnya Kak Edes akan memperkenalkan kakak-kakak dan abang yang akan melayani pada minggu pagi ini ada Bang Renhat, Bimusik, ada Kak Ica, ada Kak Ratna dan Kak Meri begitu juga dengan Kak Edes adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya nah adik-adik semua siapkan hati dan pikiran lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau sudah berikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini dan kami juga Tuhan akan beribadah Tuhan melalui ibadah online ya Tuhan saat ini kami menyaksikan Tuhan ibadah sekolah minggu melalui video Youtube ya Tuhan kiranya Tuhan suka cita dari Tuhan boleh berada di tengah-tengah kami sehingga kami boleh tetap merasakan hati yang gembira, hati yang bersuka cita walaupun kami masih terbatas Tuhan saat ini untuk bertemu secara langsung Tuhan pada saat ini juga kami mau memulai kiranya Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir terima kasih Tuhan untuk semuanya, Engkau baik dan teramat baik dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin oke adik-adik kita akan memulai nyanyi dipimpin oleh kakak Ica jauh adik-adik sekarang kakak Ica mau ajak adik-adik bangkit berdiri karena kita mau menyanyikan lagu pertama yaitu hari ini harinya Tuhan bangun hati musik hari ini hari ini hari ini harinya Tuhan harinya Tuhan mari kita mari kita bersukaria bersukaria hari ini hari ini harinya hari ini 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 hari Hari Rabu harinya Tuhan, hari Kamis harinya Tuhan, hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu, hari Minggu, harinya Tuhan. Nah adik-adik tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu kedua, judulnya adalah Suka Cita di Hatiku. Suka Cita di Hatiku Di Hatiku, di Hatiku adalah Suka Cita di Hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sekali lagi, adalah Suka Cita di Hatiku, di Hatiku, di Hatiku adalah Suka Cita di Hatiku. Diberikan Tuhan ku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sekali lagi, adalah Suka Cita di Hatiku, di Hatiku. Suka Cita di Hatiku, di Hatiku, di Hatiku, di Hatiku, di Hatiku, di Hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Halo adik-adik, jumpa lagi ya dengan Kameri pada hari ini, Minggu tanggal 7 November 2021. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak Terkasih, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Rokudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat menghirup udara segarmu itu Tuhan dengan secara gratis. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firmanmu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam mendengarkan firmanmu Tuhan, sehingga kami bisa menikmati firmanmu itu Tuhan dengan penuh suka cita. Berkati juga Tuhan, hambamu ini yang akan memberitakan firmanmu, kiranya firmanmu yang keluar dari mulut hambamu ini Tuhan bukan berasal dari diri hamba sendiri, tetapi dari engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berdoa dan berdoa syukur. Amin. Nah adik-adik, tolong dibuka Alkitabnya ya, kita mau baca dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yuk, sudah pada siap Alkitabnya adik-adik? Cuma dua ayat nih, sedikit tapi agak panjang kata-katanya. Kamu ulangi ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Wah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wah, khutbahnya hari ini sangat berat ya adik-adik ya, tapi kami yakin dan percaya kita bisa mengambil hikmat dari cerita kita pada hari ini. Temanya itu adalah menyenangkan hati Tuhan, nah gimana sih cara menyenangkan hati Tuhan itu, apakah dengan nonton TV, apakah dengan marah-marah, apakah dengan cembetut, cemberut, ataukah dengan bermalas-malasan. Nah, apakah itu menyenangkan hati Tuhan adik-adik? Tidak ya, yang menyenangkan hati Tuhan itu apa? Baca Alkitab, berdoa, tidak bermalas-malasan ya adik-adik ya. Terus apa lagi tuh adik-adik? Rajin belajar, ya itu salah satu juga menyenangkan hati Tuhan. Terus patuh pada perintah orang tua kita, ya itu juga salah satu contoh menyenangkan hati Tuhan. Bernyanyi, nah itu yang mungkin simple tapi Tuhan sangat senang sekali kalau mendengar anak-anaknya bernyanyi. Ya, itu salah satu bentuk menyenangkan hati Tuhan dan kita pun bersuka cita ya adik-adik ya. Seperti pada kotbah kita pada hari ini itu, yaitu demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, gimana tuh kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Satu, caranya gimana? Rajin mandi. Siapa yang jarang mandi? Ayo, tunjuk tangan. Ayo, ada enggak yang jarang mandi? Enggak ada ya, anak sekolah minggu, kebepak penduk kelapa mah pada rajin mandi semuanya. Enggak ada ya yang satu kali mandi, satu hari satu kali mandi. Ada enggak? Ya, jangan ya adik-adik ya, diusahakanlah mandi sesuai anjuran gitu ya, dua kali sehari. Ya, oke terus supaya ini mempersembahkan tubuh kita caranya gimana? Nah, adik-adik misalnya potong kuku, itu salah satu bentuk perawatan tubuh juga ya adik-adik ya. Supaya apa? Supaya kuku kita bersih ya. Jadi kalau misalnya kita makan pakai tangan, tidak ada bekas sesuatu kuman atau apapun itu yang ada di kuku kita. Nah, kalau kuku kita pendek berarti kita juga mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan ya, dengan kita merawat diri kita ya adik-adik ya. Terus siapa yang kalau habis dari luar keringetan gitu terus enggak mau ganti baju. Ada enggak? Enggak ada ya adik-adik ya. Iya, semuanya kalau misalnya habis dari luar terus keringetan, diusahakan mendingan adik-adik mandi ganti baju gitu ya. Biar badan adik-adik tetap segar dan wangi ya adik-adik ya. Itu salah satu bentuk yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan ya. Itu salah satu contohnya. Nah, terus apalagi tuh yang sangat berkenan. Yang keduanya kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi kita harus ubahlah dunia ini oleh pembaharuan budi. Nah, gimana tuh pembaharuan budi itu seperti apa sih adik-adik? Nah, kalau misalnya pembaharuan budi itu seperti kalau misalnya dulu kan kita kalau ke sekolah, kalau mau belajar kan kita ke sekolah tuh ya adik-adik ya. Atau kita mau les kita ke tempat les. Atau kita mau ke gereja, mau beribadah kita ke gereja ya. Nah, karena pada saat ini adalah masa pandemi jadinya kita belajar di rumah ya adik-adik ya. interaksi online dengan Zoom ya. Terus udah gitu kita beribadah pun dari rumah ya adik-adik ya. Itu salah satu pembaharuan yang sekarang ini kita jalani ya adik-adik ya. Jadi walaupun kita dari rumah, kita harus tetap bersemangat ya adik-adik ya. Kita tidak boleh malas-malas, aduh di rumah nih malas banget dah, mau kebaktian dah, udah tidur lagi aja ah, atau udah main game lagi aja orang di rumah ini, nanti-nanti aja lah ibadahnya gitu. Nah, jangan seperti itu ya adik-adik ya. Walaupun di rumah, kita harus tetap bersemangat, bersuka cita ya untuk sekolah minggu. Jangan sampai malas-malasan ya adik-adik ya. Karena Tuhan tidak suka anak yang pemalas ya adik-adik ya. Udah gitu, siapa yang suka kalau misalnya main gamenya itu sampai lama-lama gitu. Ada enggak dari adik-adik? Nah, jangan ya boleh main game, tapi harus ingat batasan waktunya, misalnya dua jam main game. Abis itu ngapain adik-adik? Banyak yang bisa adik-adik lakukan, misalnya mengerjakan PR ya sesuai tepat waktu. Terus apalagi tuh bantu orang tua misalnya, Nah, kalau adik-adik habis bermain, melakukan mainan adik-adik, adik-adik simpan ini, simpan lagi mainannya ya adik-adik ya ke tempatnya semula, tidak diberantakin gitu ya adik-adik ya. Nah, itu salah satu mempersembahkan persembahan kita yang hidup buat Tuhan. Persembahan yang hidup buat Tuhan. Itu salah satu juga bentuk menyenangkan hati Tuhan dengan kita mau rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Nah, itu yang paling penting tuh adik-adik ya. Mau belajar, tidak malas-malasan, tidak mengulur-ngulur waktu ya adik-adik ya. Itu salah satu contoh-contoh yang menyenangkan hati Tuhan dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan. Tuhan ya adik-adik ya. Nah, biar lebih jelas lagi di pembahasan kita, nanti kita bahas lagi di interaksi Zoom ya adik-adik ya setelah kebaktian ini. Nah, cerita dari Kak Meri cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau adik-adik tanyakan, nanti ditanyakan di interaksi Zoom ya adik-adik ya. Oke. Kita tutup Alkitab kita. Kita lipat tangan. Tutup mata. Tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak bermalas-malasan. Ajar kami juga Tuhan untuk selalu bersuka cita walaupun kita tidak bertemu secara langsung Tuhan. Kiranya Kau mau memberkati juga Tuhan kegiatan kami satu minggu ke depan Tuhan. Kiranya Kau jagai, Kau sertai kami selalu. Berikan kami kesehatan Tuhan agar kami masih dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan interaksi online. Kiranya Kau juga mau memberkati interaksi online kami Bapak. Kiranya kami dapat bertegur sapa dengan teman-teman kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sampai ketemu lagi di interaksi online ya. Dah selamat hari minggu. Adik-adik kita sudah sampai di akhir kebaktian pada minggu hari ini. Tadi Kak Meri sudah membawakan cerita firman Tuhan kan. Nanti kita akan membahas lebih dalam di interaksi Zoom ya adik-adik semua. Jangan ada yang beranjak. Nanti gabung segera di Zoom. Kita akan menutup. Sebelum kita menutup kita nyanyikan satu pujian dulu. Untuk menyenangkan hati Tuhan yaitu Yesus kekasih jiwaku. Yuk Bang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Kuangkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan apa adik-adik? Dengan gendang. Ku puji, ku puji dengan kecapi. Oh ku bernyanyi. Haleluya Yesus kekasih ku. Oke adik-adik kita bersatu di dalam doa. Bapak dalam surga kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami telah sampai pada akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Dan saat ini kami akan berpisah Tuhan. Tapi kami akan bertemu kembali melalui interaksi Zoom ya Tuhan. Persatukan kami Tuhan di dalam kasih Tuhan. Sehingga segala hambatan dan gangguan secara teknis. Itu boleh jauh daripada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami siap menyambut berkatmu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Terima kasih untuk setia selalu di sekolah minggu. Kita ketemu minggu depan. Sampai jumpa Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.